Oke guys sekarang saya mau mencoba unboxing port USB Orico setelan harga Rp 33.000 Kita langsung aja buka Jadi dibungkusnya pakai kardus guys Pakai kardus guys Ngebungkus si barangnya Oke gapapa Yang penting barangnya aman Kayak gini guys Ya Jadi Orico USB 2.0 Hubboard Ini kalau 2.0 itu Jadi colokan USB yang lama gitu ya Yang paling cuma buat Mouse Buat keyboard gitu Buat Input Komputer Tapi Kalau dipakai buat Kayak Nyolokin harddisk kayaknya Enggak rekomendasi Soalnya 2.0 sih Lebih bagus yang 3.0 Atau Yang Tipe C Ya kayak Kayak gimana sih Ya Kosong cuma ada ini Dikasih tau Dikasih tau Kecepatan 480 Kita coba aja ya Disini ada Nama-namanya Nama-namanya Kartu Kartu Garansi Terus disini Kayak gini Sportier Simples ya Elegan lah keliatan Disini ada 4 colokan Dan Keempatnya Semuanya 2.0 Jadi Ya gitu lah 2.0 Ada yang Tipe C nya Soalnya harganya 33.000 Ini misalnya Oh ini udah ada yang Rusak sih kayaknya tuh Lihat Kedatang Tuh Besi yang ini nih Yang Yang ini tuh Agak Keatas Yang Ininya Oke Gak apa-apa Kita coba aja Misal Coba kita Pasang Buat Ke Buat Dipakai Ke Mouse Kita lihat dulu ini Aja Apa namanya Deskripsi Ada apa aja Oke Jadi Kan tadi ya harganya 33.000 Saya beli di Benny Sembiring Nanti saya simpan linknya di bawah Jika ada yang mau beli Terus Deskripsi nya Produk Riko Materia KBS Warna hitam Kabel 30 cm 30 cm Oke 30 cm Kecepatan 480 Nanti kita coba Support Window Semua Banyak OTG Garansi 2 tahun Ini Rekomponisnya Sampai 4.9 Bintangnya Berarti Memang Bagus Harusnya Oke Kita coba aja Sekarang Misal Kita coba Buat Oke Di Mouse Dan keyboard Kita coba Colokin Nah Saya baru tahu ya Jadi Kalau Di laptop Itu Kalau yang K Kanan Ini Ini Kalau yang Kanan Ini Jadi yang Ini Buat Bukan buat USB 2.0 Yang di kanan Ini Jadi khusus buat keyboard Mouse gitu Terus Tapi kalau yang USB yang di kiri Itu Buat Yang Ini 3.0 Tipe C Yang Jadi yang ini Kalau dipakai buat ngirim file gitu Kalau Nyimpan Haris itu Bakal lebih cepat Dibandingkan pakai yang Di kanan Kelihatannya dari sini Kita coba lihat Tuh Logonya kayak gitu Itu Logonya yang ini Kayak ini Itu Logo Port 2.0 Kalau nggak salah Jadi ngirim Tidak bisa ngirim file gitu Mungkin Misalnya dicolokin USB Gak naruh Tapi kalau yang di kiri Kita bisa lihat Logonya juga beda Tuh Ada tulisannya SS Kelihatan nggak Nggak cuma gambar USB Tapi ada tulisan SS Autofocus Autofocus Nah itu tuh SS gitu Terus ada USB Ini baru Ngirim file lebih cepat gitu Dan Mungkin memang khusus ngirim file buat FlashDisk Sardisk Sekarang kita coba aja Kita coba colokinnya ke Yang kanan Yang Port 2.0 Yang khusus Keyboard itu Keyboard dan mouse Kita coba Kita colokin Bentar ini kabelnya apa ini 2 titik 2 titik 0 Kita pasih Kali Kanan Masih kaku Oke Udah Udah Masang Terus Lampunya Nyala Itu Udah Lampu Sekarang kita coba pasang yang Mouse nya Kita pasang di yang pertama Udah Udah Nyala Mouse nya Dan kita Ini udah bisa tuh Tuh Bisa nondain Bisa dipakai sekarang Coba Yang Keyboard Kita misal pasangnya ke yang terakhir Disini Ya Udah Udah Masang Dan Keyboard nya juga udah Nyala Coba kita pakai ngetik bisa Bisa nggak Ya bisa ngetik google Ya muncul Oke Bisa Sekarang coba Untuk USB Apakah bisa Maksudnya untuk flash disk Saya disini ada flash disk Sandix Oke Kita coba colokin Mungkin karena ini tadi kan Ini ya Bentar Yang tadi Port yang ini agak rusak Kita coba ke yang Kedua Coba kita pasang Apa terdapat Kita simpan Aduh Lapar guys Ini udah nyolok ya Tiga tuh Coba kita cek file Nggak ada ya kebuka tuh Kelihatan Nah ini Sudah kebuka Oh Kurang kelihatan ya Sebentar Saya coba Keyboardnya Turunin dulu Oke Pintar Keyboardnya Kita turunin Bentar guys ada motor Oke Oke Jadi kayak gini guys Sekarang Ada motor guys Aus dulu ya Oke udah guys sekarang langsung kita coba Kita ngirim file Misalnya Disini saya udah nyiapin Di mana ya Di Video Video Hiq Nah ini Kurang lebih 400 MB Kita coba Copy ke sini Kecepatannya gimana Misal ke video Coba kita Paste Kita coba Nah itu Kecepatan Kelihatan Bentar Bisa diperbesarnya Enggak bisa diperbesarnya Ya gitu lah tuh Kecepatannya 10 MB Tapi kalau dicoba Tadi juga pakai Flashdisk langsung Emang 10 MB Kalau tadi Tadi disini Tadi coba USB langsung Di kiri Disini yang 3.0 9 10 MB Kecepatannya Tapi Disini coba pakai Port USB Terus Flashdisk dimasukin disitu Dan kecepatannya juga sama Berarti Ya Cocok-cocok aja sih Untuk Yang ini Harga Rp 33.000 Kalau aku buat Keyboard Mouse Sama Ngirim Flashdisk Doang sih Rekomendasi sih Harganya segini mah Tapi Kalau buat nyimpan harddisk Lama mungkin Gak tau tuh Sekarang saya belum coba Dan gak punya harddisk Dan Mungkin Kelemahannya Kalau ini Gak tau sih Soalnya Kalau yang saya dapat Ini Ada yang agak rusak satu Tapi Coba kita Pakai aja Kita coba pasang Di Di Mouse Yang ini agak rusak Kalau kita Coba paksain Kita Gak bisa masuk Harus Agak Dibenarin Loh Gimana Kita coba lepas Dulu Ini Kita inject Dulu Bentar Oke Kita Coplockin Dulu Kita Pindahin ke Eh bukan Bukan kita coplockin Dulu Dari Laptopnya Kita coba Banyak Sini adanya Gunting Ayo Kita pakai gunting aja Iya Agak susah Gimana Ya Membaik lah Sekarang kita coba Jolokin bisa gak Oh iya udah bisa nyolok ya sekarang Coba kita pasang lagi Harusnya sih masih bisa Dan ternyata Dan ternyata Dan ternyata Ya masih nyala ya tuh Bisa berarti Udah sih rekomendasi Walaupun tadi agak penyok tapi Tetep jalan sih Rekomendasi sih ini Oke Kalian yang ingin Yang butuh misalnya butuh port agak banyak gitu Tapi Paling cuma buat mouse, flash disk dan keyboard Cuman Colokan USB nya cuma ada 2 Ini rekomendasi sih Dapet 4 colokan Harganya Rp33.000 Dari Orico Oke Mungkin Gitu aja Unboxing kali ini Semoga bermanfaat Nanti link yang saya simpan di bawah Sekian Terima kasih